Itu menjadi peserta utama yang ingin membaca Al-Quran, disuruh kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa telah berlangsungnya peresmian dua gedung Universitas Negeri Jakarta tepat pada tanggal 8 Februari 2017, yaitu gedung Hashimah Syari dan gedung Bung Hatta. Acara ini diadiri oleh Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta dan Kementerian Riset dan Teknologi Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir. Peresmian ini diadiri oleh 100 peserta tamu undangan dan mahasiswa yang hadir. Acara dibuka dengan khataman Al-Quran oleh Nusantara Mengaji beserta-peserta yang hadir. Dilanjuti dengan pembacaan tilawah, lalu ceramah dari Dr. Kiai Haji Asin Sakho selaku penasehat Yayasan Nusantara Mengaji. Terima kasih pada para pengundi di dalam gedung itu untuk mengikuti apa yang telah pernah dilakukan oleh Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta. Dan di Haji Basin Sakho itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan gedung tersebut bisa memberikan manfaat dan berbetul nama tersebut itu adalah kita bisa menangkap dengan pada mereka atau misalnya kita inspiring pada mereka terhadap pemberantuan gedung itu. Jadi selalu berpikir tentang kerayatan, bagaimana kita berpikir-pikir rakyat dan selalu kita memberikan perilaku yang lain. Acara selanjutnya, pembacaan laporan dari Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Jali. Pertama, gedung Hashimasyari ini dibangun dengan 4 tahap dan menghabiskan dana sekitar 95 miliar. Gedung ini dipergunakan untuk perkantoran, lab MIPA, dan kelas-kelas mahasiswa. Gedung yang kedua, yaitu gedung Bung Hatta. Gedung ini dibangun dengan 3 tahap yang menghabiskan sekitar 85 miliar. Gedung ini digunakan untuk guru-guru besar untuk meningkatkan kinerjanya. Terakhir, pesan dari Bapak Kameristik Pendidikan Tinggi Indonesia, semoga dua gedung ini dapat meningkatkan kinerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan dapat meningkatkan nama Universitas Negeri Jakarta. dan acara terakhir, beliau menandatangani sebuah prasasti dan membunyikan sebuah sirino sebagai simbol resmikan dua gedung ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Jakap Pangistu, Sigma TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!